Halo semua, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo budaya Salam kebajikan buat semua Rahayum buat Indonesia kita tercinta Kita ngelanjutin lagi pembahasan yang tadi Tapi kali ini saya kasih Toleransi ijazah, toleransi paling dasar Toleransi antar umat beragama Toleransi antar anak bangsa itu Dimulai dari mana dulu sih? Pertama itu kita harus memulai Bertoleransi itu dengan yang seagama dulu Contoh, di dalam Islam Anda akan ketemu banyak banget perbedaannya Walaupun akidahnya sama La ilahilallah Muhammad Rasulullah Syahadatnya sama Ya kan? Antara sunni dan syiah itu syahadatnya sama Syahaduallah ilahilallah, syahaduallah Muhammad Rasulullah Kalau syiah memang ada beberapa lagi yang lain Perbedaannya Tapi overall semuanya masih sama Kur'annya masih sama Dan akidahnya pun juga masih sama La ilahilallah Muhammad Rasulullah S.A.W. Gitu Nah Nah begini Di dalam Islam Kita bicara di level Ahlu sunnah wajah ma'ah aja Di dalam Islam sunni itu saja Itu ada yang namanya Madhab Apa itu madhab? Mamakna lil madhab Madhab itu artinya pandangan Pemikiran Ya Opini Ajaran Itu yang kemudian kita kenal Di dalam sunni itu sebagai Robi'atul ma'zahib Ada empat madhab Dalam ahlu sunnah wajah ma'ah Berdasarkan pemikiran Dari empat imam Siapa saja Yang pertama Imam Abu Hanifah Yang mazhabnya kita kenal dengan Mazhab Hanafi Ayo apa Yang kedua Mazhab Yang bersumber dari pemikiran Imam Malik bin Anas Yang kita kenal dengan sebutan Mazhab Maliki Yang ketiga Mazhab yang dipakai Di Indonesia Yang bersumber dari pemikiran Muhammad Idris As-Syafi'i Yang kita kenal dengan sebutan Mazhab Syafi'i Yang keempat Mazhab yang dipakai Oleh Arab Saudi Yaitu Mazhab yang bersumber Dari Imam Ahmad Bin Hambal Yaitu Mazhab Hambali Nah Empat mazhab ini aja Masing-masing punya Perbedaan dalam hal Terutama sholat Dan perbedaan Menginterpretasikan Bagaimana Yang kemudian disebut Sunnah Rasulullah itu Dari Empat Mazhab itu aja Ada perbedaan Ya Cara sholatnya orang Hanafi Berbeda dengan Cara sholatnya orang Syafi'i Cara sholatnya orang Syafi'i Berbeda dengan Cara sholatnya orang Maliki Cara sholatnya orang Maliki Berbeda dengan Cara sholatnya orang Ham Ham Bali Nah gitu Kita gak usah Ke Yang lebih tinggi dulu deh Yang dasar aja dulu Ya Kalau Sorry Seperti yang tadi saya dengar Meriak tentang Masalah patwa MUI itu Kita perlu hati-hati Teman-teman Nasihat saya Kita jangan terlalu Tekstual juga Dalam Mempelajari Dalil-dalil Keislaman itu Dan jangan juga Terjebak Dalam Tafsir Tunggal Nah Tidak juga Terjebak Dalam Tafsir Tunggal Al-Quran 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 saja Saya yakin MUI itu Ngambil fatwa itu Semua bersumber dari Al-Quran Tapi terlepas dari Tafsir apa yang dipakai Allah Alam Karena Tafsir Al-Quran itu Banyak Tafsir Al-Quran itu Banyak Yang umum dikaji Adalah Tafsir Ibn Kathir Ada Tafsir Jalalain Ada yang dipegang Muhammadiyah Tafsir Al-Manar Ada yang Yang produk Asli Indonesia Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar Itu Buat Asli Indonesia Ada banyak Tafsir Tafsir Al-Quran itu Kita Bicara Translation Terjemahan Kita bicara Tafsir Pentafsir Al-Quran itu Mentafsirkan 6.000 sekian Ayat Ayat Al-Quran itu Berbeda-beda Teman-teman Tidak Melulu Terpaku Pada Satu Tafsir Tunggal Makanya tadi saya bilang Saya kasih disclaimer Kalau anda-anda mau Seandainya nih Mengikuti fatwa MUI yang Mengharamkan Umat Islam Indonesia Untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Kepada Mereka yang bukan Islam Hari Rayanya Ya itu silahkan saja Kalau anda memang punya Pemikiran Seperti kawan saya Di Polsek Pasanggerahan Pak Sudarianto Tadi Gak apa-apa Itu silahkan saja Gitu Tuh Tuh Itu kan Masalah Keyakinan Masalah pendapat Masalah pandangan Yang sama sekali Kita tidak boleh Intervensi Tapi Tapi Kalau anda-anda yang Punya pandangan Seperti saya Yang Kecenderungannya Mungkin Anda tersingkan Pandangan saya ini Sebagai Moderat Gitu ya Dimana Ya saya tetap aja Mengucapkan Selamat Hari Raya Kepada mereka Yang bukan Islam Dimana saya Posisikan itu Sebagai Sebuah Hal Yang berperi Kemanusiaan Gitu ya Dan Tidak Harus juga Ditafsirkan Sebagai Menantang Orang Di luar Islam itu Untuk Mengucapkan Kalimat syahadat Ya itu Gak boleh juga Teman-teman Nah itulah Itulah Makanya Yang salah satu Yang menjadi Asbabun Nuzul Dari Ba'id awal Al-Quran Surat Baqarah Ma'id 256 La'ikrohafiddin Tidak boleh ada Paksa memaksa Dalam beragama Makanya Al-Quran itu Dikaji Teman-teman Al-Quran itu Dikaji Dipelajari Bukan cuma Dibaca Gitu loh Ya kan Al-Quran Memang diturunkan Untuk kita baca Betul Tapi Al-Quran Juga diturunkan Untuk kita kaji Untuk kita pelajari Setiap Ayat-ayat Al-Quran itu Ada Asbabun Nuzulnya Setiap Hadis itu Ada Asbabun Wurudnya Sebab Periwayatannya Asbabun Nuzulnya Kenapa Allah Kenapa Allah katakan Inna dina Inda Allah Islam Asbabun Nuzulnya Itu untuk melerai Pertikaian Antara kaum Yahudi Dan kaum Nasrani Yang mengklaim Agamanya Benar Maka Allah tengahi Perkekisruhan Itu Allah tengahi Pertengkaran Itu Dengan Sesungguhnya Agama yang Aku Akui Agama yang Benar Di sisiku Di sisi Allah Itu adalah Hanyalah Islam Agama yang Memang Allah Sendiri Mengasih Nama Agama yang Mengajarkan Penundukan Diri kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Allah yang Kasih Nama Itulah Makanya Menjadi Asbabun Nuzul Dari Inna Dina Inda Allah Is Islam Bukan Bukan dari Soal Maida Itu Salah Ya Di Al-Quran Itu kan Pemahaman Dan Keyakinan Anda Kita Tidak Bisa Ganggu Tapi Jangan Juga Mengganggu Yang Sikapnya Seperti saya Dan Sebagian Besar Umat Islam Indonesia Ini Yang Mereka Mengucapkan Selamat Natal Kepada Umat Kristen Dan Mereka Memposisikan Itu Hanya Seperti Ucapan Biasa Dan Itu Diposisikan Sebagai Humanitarian Position Posisi Kemanu Kemanusiaan Gitu Nah Itu Pendapat Itu Sikap Yang Saya Ambil Pendapat Yang Saya Ambil Dan Jangan Juga Diganggu Gitu Kalau Kalau Diganggu Direcoki Terus Menerus Seperti Yang Tadi Saya Dengar Sebelum Apa Saya Kumandangin Azan Asar Dan Sebelum Mulai Asar Tadi Itu Ngeganggu Banget Mohon Maaf Gitu Silahkan Dengan Pendapat Dan Apa Yang Anda Yakini Tapi Saya Dan Kita Semu Kita Umat Islam Indonesia Yang Lain Juga Punya Pendapat Dan Keyakinan Yang Lain Akidahnya Tetap Sama La Ilaha Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Ya Kan Makanya Kalau Saya Berpandangan Begini Dalam Berislam Dalam Beragama Beragama Islam Khususnya Memang Kita Harus Fanatik Dalam Mencintai Agama Allah Ini Memang Kita Harus Fanatik Tapi Kalau Terlalu Fanatik Itu Bisa Membuat Nalar Itu Jadi Cupet Bisa Bisa Kita Menjadi Orang Yang Berpemikiran Sempit Atau Neurominded Ya Jangan Gitu Loh Ya Jangan Gitu Loh Dan Tapi Mohon Maaf Jangan Juga Sampai Ada Label Seperti Yang Tadi Saya Bilang Kalau Orang Yang Berpendapat Seperti Yang Teman Saya Sampaikan Tadi Jangan Langsung Di Label Wah Ini Orang Intoleran Wah Ini Orang Kadun Ini Orang Radikal Ekstremis Atau Apa Jangan Memang Itu Sudah Keyakinan Dan Pendapat Dan Posisinya Sudah Seperti Itu Ya Sudah Kita Hormat Saja Atau Jangan Juga Orang Seperti Saya Ya Kan Langsung Nanti Di Label Wah Ini Kamu Kapir Kamu Munafik Kamu Murtad Dan Sebagainya Ya Jangan Juga Kamu Keluar Dari Islam Loh Udah Nancep Disini Masa Iya Saya Dibilang Keluar Dari Islam Nggak Boleh Begitu Jangan Saling Melabel Makanya Gara-gara Perbedaan Pendapat Jangan Belajarlah Dari Empat Imam Besar Mashab Beserta Para Muridnya Murid-murid Imam Hambali Walaupun Mereka Berbeda Pendapat Dengan Imam Malik Bin Anas Ya Mereka Tidak Mengkafirkan Mereka Tidak Melebel Cara Shalatnya Orang Malik Itu Seperti Orang Syiah Yang Tegak Nggak Ada Tuh Label Kamu Tidak Sesuai Shalatnya Dengan Apa Yang Dituntunkan Rasulullah Nggak Juga Atau Sebaliknya Orang Syafi'i Orang Syafi'i Imam Syafi'i Beserta Para Muridnya Memiliki Pendapat Yang Berbeda Dengan Imam Abu Hanifah Dan Muridnya Dan Murid-murid Imam Abu Hanifah Tuh Nggak ada Yang Saling Cekcok Saling Betengkar Saling Apa Melebel Yang Nggak Karu-karuan Kepada Muridnya Imam Syafi'i Bahkan 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 Ada Satu Karya Yang Ditulis Bersama Oleh Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Apa Fikhul Akbar Fikih Besar Anda bisa Baca Nggak Nggak ada Saling Bertikai Berantam Apa Segala Macem Nggak ada Murid-muridnya Imam Syafi'i Melebel Murid-murid Imam Maliki Dengan Cara Sholat Maliki Itu Yang Kayak Langsung Dilebel Oh Cara Sholatnya Ini kok Kayak Syiah Tegak Gitu Nggak Nggak ada Belajarlah Dari mereka Itu baru Toleransi Level Dasar Sebelum Ke level Toleransi Yang lebih Tinggi Lagi Toleransi Tertinggi Itu adalah Toleransi Antar Sesama Yang Berbeda Dengan Kita Berbeda Keluarga Negaraan Berbeda Bahasa Berbeda Suku Berbeda Budaya Hingga Berbeda Pendapat Berbeda Opini Berbeda Argumen Berbeda Pandangan Berbeda Agama Berbeda Keyakinan Itu Udah Toleransi Level Tinggi Oh Ini yang Dasar Dulu Aja Dih Satu Agama Saja Bisa Menghasilkan Pandangan Dan Pendapat Yang Berbeda Jadi Mau Nggak Mau Kita Harus Toleransi La Ikro Hafidin Tidak Boleh Ada Paksa Memaksa Dalam Agama Khususya Dalam Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı